Intro Saya berumur 30 tahun Saya belum melihat Rasulullah dalam mimpi Apakah keadaan ini dianggap sebagai celaka? Standar melihat Rasulullah di dalam mimpi nampak atau tidak nampak Tidak termasuk bagian dari kewajiban seorang muslim Melihat Rasulullah dalam mimpi adalah hadiah dari Allah SWT Sohihkah hadisnya? Hadis sohih Man ra'ani fil manami faqad ra'ani Di anna syaitana la yatamathaludi Siapa yang melihat aku dalam mimpinya kata Rasulullah Maka sungguh dia melihat aku Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku Tapi orang yang melihat Rasulullah itu melihat karena ilmu Bukan melihat karena ngawur Ustaz tadi malam saya mimpi jumpa Rasulullah Gimana bentuknya? Jenggotnya putih Rambutnya putih Kubisnya putih Itu bukan Rasulullah Itu derangkan master Karena Rasulullah itu dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah Jenggot dan rambutnya putih tak sampai 20 lain Jadi orangnya berilmu dulu La ilaha illallah Tapi lihat mangkal ayatnya Fa'lam annahu la ilaha illallah Belajar, ngaji, ilmu Kalaupun sudah mimpi jumpa Rasulullah Setelah mimpi jumpa Rasulullah itu Menjadi tukang ngomong banyak bicara Atau hatinya makin khusuh Menjadi orang yang makin banyak ibadah Atau justru makin sombong membanggakan diri Melihat Rasulullah hati menjadi tenang Melihat Rasulullah solat bertambah khusuh Melihat Rasulullah hataman Quran makin bertambah Itulah kebaikan Tapi kalau ngaku mimpi Rasulullah Makin banyak cerita Makin banyak bicara Amal berkurang Maka sesungguhnya kita sedang dipermainkan Na'udhu billah Amalan apa yang paling disukai Allah Ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud Ayul a'mal ahabu ilallah As-salatu ala waktiha Solat pada waktunya Kultusumma ayun apa lagi Birrul walidain Berbakti kepada orang tua Kultusumma ayun apa lagi Aljihadu fisa di lillah Solat pada waktunya Anak bapak ibu tak perlu khawatir Zuhur tepat waktu Asar tepat waktu Tapi subuh maghrib dan isya Tanggung jawab bapak ibu di rumah Tanggung jawab siapa yang lebih besar Guru atau bapak ibu Guru zuhur asar Subuh maghrib insya Bapak dan ibu bertanggung jawab di rumah Amalan apa yang bisa membuat kita Mati husnul khatimah Istiqamah Makanya kata ulama tasawuf Al istiqamah Khairun min alfi karamah Satu istiqamah Lebih baik daripada seribu karamah Bisa jalan di atas air Bisa terbang di atas awan Bisa bicara dengan binatang Mendengar tasbih pohon kayu Kalau tak ada istiqamah Tak ada gunanya Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah Sedikit tapi istiqamah Lebih baik daripada banyak Tidak istiqamah Nah dari sebab itu Maka kita amal istiqamah InsyaAllah dapat husnul khatimah Bagaimana cara menanamkan karakter baik Pada anak didik Sesuai ajaran agama Islam Dipanggil satu-satu Baca doa makan Allahumma barik lana Fima raza Baca doa pergi dari rumah Bismillah Baca doa naik kederaan Baca doa maun tidur Bismillah Baca doa maun tidur Alhamdulillah Hapal doa Tapi tidak pernah berdoa Ada kan Hapal doa Tapi tidak pernah berdoa Karena doa hanya teori Maka cara mendidik adalah Praktik Bukan teori Ketika mau makan Langsung Ketika mau keluar rumah Langsung Ketika mau masuk Langsung Ketika akan tidur Langsung Jangan dibaca sekarang Nanti kita tidur Jadi jangan teori-teori Langsung praktiknya Akhlak itu bukan teori Akhlak menurut bahasa Akhlak menurut istilah Akhlak menurut etimologi Akhlak menurut terminologi Bukan itu Praktik Langsung Apa yang harus Saya lakukan Apabila Teman saya Pacaran Sedangkan kita Sudah menegurnya Berkali-kali Mudah-mudahan Yang pacaran Putus Mudah-mudahan Yang mudah putus Tidak nyambung lagi Hai Yang pacaran Yang pacaran Yang pacaran Itu yang rugi Perempuan Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Masuk angin Gembung Yang muntah-muntah Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang hamil Yang malu Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang melahirkan Anak meregang nyawa Laki-laki apa perempuan Perempuan Kalau kebetulan Nasibnya jelek Mati melahirkan Perempuan Maka kalau perempuan Tidak mau Mustahil Laki-laki Bisa pacaran Kalau kau gagah Perkasa Bukan dengan Badanmu yang berotot Kalau kau gagah Perkasa Bukan yang berani Membonceng Kalau kau gagah Perkasa Datang ke rumah Ayahku Katakan Kupinang kau Dengan Bismillah Kalau kau gagah Perkasa Datang ke rumah Bawa alat Seperangkat Alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Oleh sebab itu Maka Pendidikan agama Menjadi modal utama Tapi kontrol orang tua Juga luar biasa Mudah-mudahan Anak-anak kita Diselamatkan Dari pacaran-pacaran Apa yang lebih baik Kita lakukan Apabila ketika Pelajaran berlangsung Langsung terdengar Adan Apakah kita Hentikan pelajaran Atau Nunggu belajar Selesai Baru sholat Yang paling bagus Adalah Serentak Pemahamannya Tiga Guru di kelas Siswa Dengan yang Buat jadwal Jadi kalau Tiga ini Serentak Seragam Insyaallah Ketika jam Pelajaran Berakhir Jam 12 Jam 12 Lewat Sekian Azan 11.40 Kedua Belas 30 menit Oke Tidak masalah Sholat Zuhur Jakarta 11.40 Ditetapkan Sholat Zuhur Di masjid Jam 12 Masih bisa Kenapa Karena di masjid Al-Aram Jarak azan Dan ikhomat Setengah Jam Maka insyaallah Kalau disepakati Begitu Tidak akan ada Murid yang mau keluar kelas Permisi Ibu Mau kemana Mau sholat Tenang Nanti jam 12 Kita akan serentak Sholat Zuhur Yang buat jadwal Ngerti Gurunya Ngerti Muridnya Ngerti Sholat Jam 12 Ada pun 20 menit Menanti itu Memang biasa Dilakukan Bukan termasuk Orang yang Fawailul Musallil Bagaimana Menyikapi Perbedaan Perbedaan Yang ada Ustaz Banyak Perkara Berbeda Dari para Kelompok-kelompok Kajian masing-masing Memberikan Dalil Mana yang Menjadikan kami Sebagai penuntut ilmu Yang masih awam Ini bimbang Mana yang harus Kami ikuti Saya dalam Akidah Ikut Mashab Abu Hassan Al-Asari Dalam bidang Biki Mengikut Mashab Muhammad Bin Idris Shafi'i Dalam bidang Tasawuf Mengikut Imam Abu Abid Al-Ghazali Tapi Saya tak Menyalahkan Kawan saya Yang ikut Imam Maturi Saya tidak Menyalahkan Teman saya Yang ikut Hanafi Maliki Hamban Karena Masih dalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Tapi saya Pribadi Kalau diminta Untuk menjadi Imam Maka saya Tanya dulu Disini biasanya Pakai kunun Atau tidak Pakai pausat Saya maju Disini pakai kunun Atau enggak Enggak pausat Saya batu Cari imam lain Karena saya Kalau subuh Pakai kunun Dulu Yang orang kelai Ini pertanyaan Ini pertanyaan Selama dulu Yang kelai Antara kunun Enggak kunun Itu dulu Sekarang orang Sudah enggak kelai Lagi masalah kunun Enggak kunun Karena sama-sama Enggak seorang subuh Apa syarat Seorang mengajar Apakah harus Dari pesantren Ataukah Dia harus LC dulu Istri bapak Hamil Istri bapak Hamil Sembilan 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 hari Kurang satu hari lagi Tiba-tiba Mules Papa Mules Pak Akhirnya Bapak Bawa Bapak Bawa Saking mau Cepatnya Belum sampai rumah sakit Ada tertulis Dokter Langsung Bapak Mampir Ketuk pintu Dokter Dokter Tolong bantu Istri mau melahirkan Lalu dokter Buka pintu Mohon maaf Saya memang Dokter Tolong istri saya Mohon maaf Saya dokter hewan Bapak Mau enggak Nyerahkan istri Bapak Ke dokter hewan Tidak Karena Menurut Bapak Ini bukan Ilmunya Bapak Takut Menyerahkan Istri Ke dokter hewan Karena Tidak sesuai Ilmunya Menurut Bapak Padahal Nyawa Satu orang Mengapa Bapak Mau Mengikhlaskan Amal Amal Tidak 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 Masya Tidak 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 Absen Mengikuti Kajian Kitab Tambihul Muhtar Yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab As-Sarani Ulama besar Murid dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyudi Di antara Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Ikuti Kajiannya Cari Jadwalnya Nama kitabnya Tambihul Muhtar Itulah beberapa pertanyaan Mudah-mudahan Kajian kita Siang ini Menyebabkan turunnya Rahmat dan Barakah Pada keluarga besar Al-Makkah InsyaAllah Al-Hadhi Niyat Wa kulini Niyatin Salihah Al-Fatiha Al-Billahimina Syaitan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Amdu Allah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Wa middih Iyakana Abudu Iyakana Sahin Idina Suratul Mustaqim Suratul Ladina Al-Amta Alayhim Walid Al-Azumi Alayhim Walallin Amin Puncak dari Pengajian adalah doa Karena majlis kita ini Diaminkan oleh para malaikat Aminkan doa Kiai Sohibul Fatilah Kiai Haji Mahmud Asirun Aminkan Kusu Mudah-mudahan Allah mengampulkan doa kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih